Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bautin dong brew selamat datang di channel saya resimekos terima kasih sudah mengklik video ini masih di cereduk tanggrang ya brew dan WA juga masih sama ya dengan nomor 0815 13 94 37 98 hari ini kita punya proyek pespa enggak tahu LS enggak tahu LS enggak tahu motor pespa jenis apa saya kurang begitu paham yang jelas ini kenal potnya kayak ikan kayak karena pamang mujaer man Oh kayak ikan bawal bro kata amang yopi ikannya kayak ikan mujaer tapi kalau kata gua kayak ikan bawal nah yang punya minta dibobok terus kita ganti leher apakah model bisa Insya Allah kita laksanakan saja buat kalian yang belum sabrek tolong bantu di sabrek nyalakan notifikasi oke brew nah ini dipotong di bagian leher dan di bagian belakangnya terus diapakan sama kodel ditoblos sepertinya sodara-sodara wow 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 dia toblos oh 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 keluar apanya yang keluar katalisnya doang yang keluar ternyata dalamannya tidak keluar memang kodel nah nih Nuh 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 lo ayo lo ada apa dalamnya lo nggak bisa keluar biasanya keluar ini nggak bisa keluar siapain sama amang yopi nggak bisa keluar wow kayaknya takut sama amang yopi ya brew disodok pakai pipa yang lebih gedean apakah dia mau keluar atau tidak jika tidak dia berarti tidak ingin keluar dan tidak ingin dibobok wow ternyata keluar sodara-sodara apa yang terjadi dibanting saja sama kodel wow ah kodel sedikit kesal karena tadi ditoblos pakai yang kecil tidak keluar terus sekarang diapakan lagi sama kodel wow dia penjahat dipakai palu aduh kenapa gue lecet hancur dah wow 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 nggak mau keluar juga iya sepertinya kodel udah mulai kepancing emosinya dan keluarlah beliau wow kita mendekat sekarang apa yang ada di dalamnya oh ternyata kosong dan ini oh ada tongkat malah hampir disini apa ini cacing kalung bro kayak uler begini ngelingker-lingker bro ya kayak gini bro ya dalamannya coba del yang nanya del nah ini tadi sama kodel dibanting gak mau keluar-keluar setelah diganti yang besar ternyata dia keluar tuh keluar bro akhirnya dia bandel ya bandel lu bandel lu bandel lu nah penyok-penyok dah karena ini maka dipakai lagi dan ini bro ada katalisnya bro tuh ada katalis di toblos yang keluar katalisnya doang sama kodel bro oh dibuang lagi dah udah itu gak dipakai ini gak dipakai dan ini dipakai serta ini dipakai oke kita pasangkan ke kodel dah oke del mau diapain ke terserah lu bro yang penting lu seneng dah pokoknya dibobok aja suaranya cocokin sama yang punya udah pergi ke dalam ya belum bro nanti ya kita coba apa lagi ya ya kayaknya dibeset ini dulu deh kayaknya kalau kodel megang lasan ini dulu itunya nanti moncongannya diganti ya bro ya moncongan diganti tapi dia gak mau lurus katanya bro gak mau bekok bro mau lurus ya coba aja nanti lurusnya sih gimana ya karena ini requestan dari yang punyanya permintaan jadi kita ikutin aja yang punyanya jangan ngikutin gue bro entah kesasar gue kesasar lu kesasar repot lagi kita kesasar semua bro oke bro kayak gini bro udah gue las pakai CO katanya disini kan minta lurus gue juga gak ngerti ya pokoknya ini minta lurus jadi gue bikin lurus kayak gini ya disini gue las pakai CO lihat dari belakang lurus ya bro jadi biasanya gue tindukin ngikutin kayak orinya ya jadi biasanya disini gak lurus moncongannya begini bro tapi agak gue tindukin begitu ini ditekuk lagi ke bawah cuma permintaan orangnya ini maunya gak mau ditekuk ke bawah kayak yang biasanya ya maunya lurus kayak gini ini bahan stand list gue buat 1,2 ya bro ya kayak gini ya 1,2 jadi ini gak takut gue bakal penyok atau bakal bonyok walaupun kesenggol atau ke hal-hal yang tidak diinginkan karena dalanan mungkin ya oke sekarang udah tau giniannya sekarang kita ininya masih kosong nih bro ya tinggal kita buatkan saringannya aja seperti ini untuk lehernya kita lagi proses pengerolan di sudut sini bro ini lehernya ya lagi tim kita lagi berunding-berunding ya bro ya nah untuk membuatkan lehernya yang terbaik seperti apa kayak gini ya bro ya lagi mau kita bending nih tuh ya lagi diukur-ukur mudah-mudahan ukurannya pas dan tepat sehingga menghasilkan apa ya hasil yang sempurna nah ini pun kita gunakan stand list ya bro kebetulan orangnya misalnya ini diameternya 26 untuk bagian luar dan 28 ya jadi ini 2 step 26-28 ya yang akan kita bending sekarang ya kayak gini kita lagi ukur-ukur ini bahan stand list jangan khawatir ya 1,2 bisa dilihat ya tebal 1,2 oke oke kencangan dulu ya bro oke lagi berdiskusi dan mudah-mudahan ini hasilnya tidak mentok stasis atau pas gitu di moternya disini ya bro tarik dulu ya bro tarik dulu terkiru awas oke bro kita lihat hasilnya penyok atau bonyok ya nah ini nah disama-samain yang ini oke kita lihat nanti hasilnya coba dibuka lihat hasilnya penyok atau bonyok ataupun mungkin seperti apa sih hasilnya ya dan mudah-mudahan ini bulat nah bro gak ada penyok-penyoknya gak ada bonyok-bonyoknya kayak gini bro tuh keren ya bro tuh keren ya tuh 1,2 ya tebal ya bro oke kita lanjutkan ke proses berikutnya dan nantiin ya bro hasil jadinya seperti apa nah ini saringan yang akan gue pasang di dalamnya kayak gini terus moncongannya tadi udah kita lihat ya kayak gini ya bro sekarang kita tinggal masukin saringan terus kita pasang gasbul ya nah disini masih kosong ya bro nah ini ya oke kosong dan ini saringan yang gue buat cuma di ujung sini gue buat agak miring seperti ini ya karena disininya juga miring nah ini ya miring ya jadi nanti kita masukin seperti ini bro oke kayak gini ya gak ada lihat seperti ini ya bro oke kayak gini kita tinggal masukin terus kita gasbulin aja ya oke oke paham ya mudah-mudahan ya bro bisa dimengerti ya oke kayak gini nah kayak gini ya masuk ya dimana kalau di intip dari belakang seperti ini bro nih oke kita gasbulin aja dulu oke bro dan ini gasbul gue kasih gasbul putih ya kayak gini saringan udah masuk dan kita kasih gasbul putih ya biar biar seputih gua gitu seputih hati gua jangan dikasih saringan dulu deh dibalik dulu coba asuk dibalik agak rada padat aja man oke dikatakan ya bro oke Sampai atas Bang, sampai tutup varianya Bang, dibuletin lagi aja, digulung lagi di atasnya kasihin dikit, biar nggak kopong, bagian atas itu, itu masukin tanggung pengen ngikut dia, jangan tutup, di atas ini aja, jangan dijujuin gitu, nah disini nih, disini nih, disini kan kopongnya Nah ini moncongnya masih gua pasang panjang ya bro, sengaja ya, nanti kita sesuaikan dengan permintaan orangnya, mau dipotongnya segimana Oke, beres sudah untuk tabung ya, tinggal proses pencantuman aja, pengelasan aja di bagian sini ya, untuk disini masih panjang sehingga gua butuh komunikasi sama orangnya ya, jadi ini masih begini, ini udah lurus ya bro ya, cuma nanti motongnya segimana kita tengok aja untuk bagian ininya, lehernya, lehernya jadi bro nah ini lehernya ya bro, lehernya dia mintanya 26, terus 28 ya, dan ini kayak gini ya, udah gua bending-bendingin nah yang tadi kita lihat ya, dibending-bendingin, cuma disininya nggak dapet bro, karena terlalu jauh ya, jadi akhirnya gua potong terus dipendekin ya, biar nggak mentok kayaknya, dan ini unitnya ya oke, kita akan coba pasang dulu ya, lagi dibongkar, kenapotnya mana aja tuh? oke bro, sudah dipasang ya bro, dan kayak gini lah jadinya ya lehernya simple sih bro ya, lehernya ya jadi kayak gini doang, terus ini sensornya juga udah dipasangin sekarang kita akan coba praktekin dipasang di motornya, mudah-mudahan nggak bocor atau nggak ada kendala ya bro ya doain gua bro ya, karena udah malem juga ini bro, masih ada beberapa antrian, ada pario ya, dan ada end-make di sudut sana kita coba perhatikan pasang dulu ya wih, hampir kelewat bro ini kan tadi minta saringan pull, jadi ini udah saringan pull ini tapi kalau dikerasin lagi, oke siap, siap, yaudah yaudah oke bro, ada sedikit permasalahan untuk di bagian suara, jadi belum bisa di finishing ya ini suaranya katanya terlalu adem, jadi kita bongkar lagi aja ya oke bro, yuk kita bongkar lagi ya bang, kurang teriak, Nel nggak apa-apa oke, ini percobaan yang kedua ya bro, setelah yang pertama tadi kurang kuas yang punya ya, mudah-mudahan ini bisa dikatakan baik sama yang punya ya coba dites lagi jalan lagi aja oke, kita coba saksikan ya bro mudah-mudahan ini sesuai dengan permintaannya oke, kita tunggu beliau kembali kita tunggu beliau kembali bro dia udah motor kayaknya nih mana ya wow, kelewat lagi bro yakin, nggak kurang kasar diteriakin lagi juga bisa mau diteriakin lagi apa nggak mau lebih tereak dari ini juga bisa kalau kurang tereak yakin? oke bro, katanya udah cukup segini berarti kita finishing aja ya buat kalian yang penasaran tonton videonya sampai dengan selesai ya nah ini kebetulan gue slipon di tengahnya bro ya jadi si slancer bisa dicopot kayak gitu udah dicetak aja bang dan ini lehernya ya yang kita lihat tadi bro tuh kayak gitu ya jadi kita tunggu dulu proses pengecetannya sampai dengan selesai nanti kalau udah selesai kita kasih tau bro ya suaranya seperti apa mendingan dipasang dulu Liss oh dipasang oke bro, katanya mau dipasang bro berarti bentar lagi kita akan tau suaranya seperti apa ya dan mudah-mudahan sesuai dengan ekspestasi dan keinginan kalian ya serta mimpi kalian kok pelenggap longo kayaknya nyari apa kojinya di bawah oh kojinya di bawah ya kalau di atas namanya terbang kojinya ujuk dah ini proses pemasangan dulu ya bro setelah tadi gue chat ya jadi karena tadi udah bekas kita di ini diituin ya digonong-gonoin oh belakangnya belum dikeletek nah itu standis juga dibikin ya bro ya tameng oh tamengnya ada oh ada ada oke kita mendekat setelah dirapikan semuanya nah gini nih bro nih congornya enak ya cuma agak malem ya bro karena permintaannya dia lurus ya jadi gue bikin begini biasanya kan gue bikin nekuk gitu bro ya kali ini dia mintanya lurus tapi keren juga sih lurus juga bro ya oke jadi ini udah jadi standis ya 1,2 jadi walaupun lu mau kayak gimana-gimanain juga ini kuat bro 1,2 gak pernah bohong 1,2 boleh lites kalau emang lu konsumin gue dan punya barang gue boleh dicek ya di ujung nalpotnya masing-masing ya bro ya jadi gue gak pernah ngibulin orang gak pernah bohongin orang ya jadi kayak gini ya bro oke jelas ya jelas warnanya sudah hitam leher udah jadi dan seperti ini ya tinggal pasang tameng aja tapi sebelum pasang tameng coba nanti dulu lites coba hidupin bro hidupin pakai remote gak remote titit nah ini setelah tadi dicoba berapa kali ya berapa kali tadi ya dua dua kali dua kali dicoba nanti lu jangan dimatiin oke kayak gini bro kayaknya mesinnya ada sedikit buat-buatan ini bro ada sentuhan-sentuhan kayaknya bunyinya agak agak padetan gitu ya mis standar duanya mental ini mau dikeber nah ini suaranya agak halus ya bro gak begitu teriak-teriak banget tapi sesuai dengan keinginan yang punya ya karena tadi juga udah dicoba kita udah tahu semua ya dan kayaknya karena udah malam ini kloter terakhir nih dari gue udah pasang-pasangin aja kloter terakhir ya gue juga mau pulang anak-anak juga udah rapi-rapi tinggal rapiin yang online-an aja di marketplace ya lagi di finishing-finishingin dan rencananya mau hari malam ini juga mau dikirim ya bro kita pasang apa namanya tamengnya ya setelah pasang tameng udah selesai ya oke seperti itu hasil suaranya kalau emang kurang kasar kurang halus silahkan tulis di kolom komentar sesuai dengan keinginan kalian dan gue hanya melaksanakan keinginan yang punya motor ya gak bisa melaksanakan keinginan kalian karena motor ini juga bukan punya kalian ya punya yang punyanya ya bro ya jadi mohon maaf jadi kalau kalian emang tidak sesuai dengan ekspetasi atau dengan keinginan kalian karena suaranya terlalu lembut atau terlalu kasar silahkan kalian bawa motor kalian ke SKR Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau PAWA ya yang takut nyasar nanti di Sherlock di 0815 13 94 37 98 oke selamat malam selamat beristirahat dan wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hati-hati penipuan dan barang palsu salam otomotif indonesia bye-bye dadah thank you mudah-mudahan bermanfaat